ketemu lagi kita akan lanjutkan kita tadi sudah mengetahui B dan A pada analisis soal latihan yang gila soal yang gila jadi saya ingin menggerikan sederhana oke, tadi kita sudah sebelumnya sebelum kita sudah membahas mengenai tabel ini kita lanjutkan ini juga sudah tadi sekarang kita ke C kita menghitung persamaan regresi linier pada saat ini kita sudah menghitung nilai A 21 nilai B sebesar 11,5 jadi pada persamaan regresi ini kita tinggal memasukkan saja Y dengan rumus Y sama dengan A plus B Y sama dengan tadi A nya nilainya berapa B nya nilainya berapa ini yang jawaban pertanyaan yang pertama kemudian yang kedua untuk menjawab pertanyaan kedua kita harus mengetahui menghitung rata-ratanya X kita cari rata-ratanya dengan rumus X sigma X dibagi N sigma X ini kita tadi sudah dari tabel ini ketahuan sigma X berapa 18 begitu juga dengan Y nanti sigma Y berapa nah ini sigma X sama dengan dibagi N ketemu 18 bagi 8 ketemu 2,25 rata-rata Y sama dengan sigma Y dibagi N sama dengan 3 75 dibagi 8 ketemu 46,87 sekali lagi saya ingatkan pembuatan tabel penolong ini adalah penting jadi jangan dilewatkan seperti kemarin ketika UTS banyak yang tidak membuat tabulasi frekuensi itu hal yang sangat vital karena dari tabulasi itulah kita bisa menghitung langkah-langkah berikutnya begitu juga dengan regresi ini tanpa kita menghitung ini kita tidak bisa menghitung yang selanjutnya jadi sekali lagi pesan saya tolong ini diperhatikan betul ketika membuat tabulasi atau tabel penolong oke jadi kita tinggal buat diagram pencarnya 2 kita ambil 2 ini kita uruskan 2 dengan Y nya sumbu Y nya adalah 52 Z 50 yang yang kedua X3 dengan 60 X tarik ke atas dengan 60 1 dengan 30 1 dengan 30 4 dengan 74 74 nah sorry miring dengan 70 1 ini dengan 40 1 dengan 40 kemudian 3 ini 1 tadi dengan 40 3 dengan 50 3 dengan 50 kemudian 2 2 dengan 40 disini lagi saya tarik disini lagi begitu seterusnya 2 dengan 35 juga begitu ini berarti jawaban pertanyaan kedua ter jawab pertanyaan kedua terjawab sekarang persamaan ketiga arahnya A31 sama dengan A sama dengan 21 persamaannya ini adalah arahnya ke positif naik ke atas oke kita lanjutkan ini persamaan yang positif sekarang kita yang langkah yang berikutnya yang keempat ini langkahnya cukup panjang langkah kelima ini adalah berarti menguji regresi yaitu kita menguji tingkat signifikan disini langkah-langkahnya adalah kita mencari jumlah kuadrat atau jika jumlah jika itu jumlah kuadrat reg regresi A dengan rumus jika sama dengan sigma Y sigma Y dikuadratkan dibagi dengan N nah tabel kembali ke tabel lagi kita kembali ke tabel lagi sigma Y mana sigma Y mana kembali ke tabel lagi kita kembali ke tabel lagi nah ini makanya jangan macam-macam dengan proses pembuatan tabel penolong ini karena ini akan digunakan seterusnya oke untuk mempersekat waktu kita kan ini kembali ke tabel kan ini N berarti ini setelah dikuadratkan ketemu 14625 dibagi 8 ketemu 17578,125 kemudian jumlah regresi jumlah kwadrat regresi A B dibagi dengan A ini jumlah kwadrat regresi B banding A adalah B sigma X Y dikurangi dengan sigma X kali sigma Y dibagi dengan N B nya tadi sudah ketemu tadi di awal kita sigma X kali Y ketemu di tabel tadi penolong tabel penolong disini ini juga dari tabel penolong 18 kali 135 dibagi dengan 8 maka jika regresinya B bagi A ketemu 999,875 sekarang kita cari jumlah kwadrat residu dengan rumus jika res sama dengan sigma Y dikurangi jumlah kwadrat yang tadi reg B plus A dikurangi ini di rumus sebelumnya sudah ada ini kita ambil dari tabel ini kita ambil dari tabel 18 825 dikurangi dengan perhitungan tadi si atasnya ini sudah ada semua dikurangi ini kemudian dikurangi 17 lagi ketemu 205 255 kemudian kita cari rata-rata jumlah regresi kwadrat regresi rata-rata jumlah kwadrat regresi R JK regresi A dengan rumus rata-rata jumlah regresi A kwadrat A sama dengan ini sama kalau sama kita tidak perlu menghitung lagi kita tinggal mengambil dari perhitungan yang sebelumnya kemudian kita mencari rata-rata kwadrat regresi R dengan rumus nah ini juga kita tidak sama kita tinggal mengambil mencari rata-rata jumlah kwadrat residu kwadrat residu R J R S R R J K R S sama dengan R J K R J K R Dibagi N Min 225 Dibagi 8 dari perhitungan yang ini tadi 225 25 disini nah sudah ketemu 25 dibagi 6 ketemu dengan 42 5 kemudian menguji signifikan F hitung R JK tadi kita sudah hitung semua kita tinggal mengambil angka angkanya ketemulah disini kriteria pengujian signifikan yaitu F tabel lebih besar atau sama dengan F hitung lebih besar atau sama dengan F tabel maka H ditolak itu artinya signifikan F hitung lebih kecil sama dengan F tabel itu H diterima artinya tidak signifikan kalau ditolak artinya signifikan kalau diterima tidak signifikan oke kita lanjutkan ini adalah dari tabel tadi kita hitungnya ketemu ini untuk meringkasnya aja ini angka-angkanya tadi sudah kita hitung kita tinggal memasukkan ini F tabel sama dengan kita hitung tabel kita hitung ini 1 dikurangi 5% atau 0,5 disini adalah dengan tingkat signifikan atau tingkat errornya alpha 0,5 atau 5% carilah F tabel disini temui dengan ini F tabel kita angka 1 disini 1 kemudian 6 kesini maka di tabel ketemu segini ini tidak perlu dihitung tapi dari tabel tabel nah ini 0,5 ini 1 disini 6 ya 1 6 ya ini tinggal ini F hitungnya sudah kita ketahui disini F hitung nah ini F hitungnya sudah kita ketahui disini kita tabel dibandingkan dengan tabel sekarang tadi rumus nah ini F hitung dibanding dengan tabel nah kita tinggalkan tabelnya nah ini tabelnya F hitung ternyata F hitungnya lebih besar dari F tabel artinya HO ditolak itu berarti adalah signifikan signifikan ya dengan tabel ini sehingga kita bisa membuat kesimpulan bahwa karena F hitung lebih besar dari F tabel maka HO DITOLAK HO DITOLAK HO DITOLAK bisa dikerjakan dengan dua versi yang contoh soal pertama dan contoh soal kedua silahkan dibuat dengan dua versi tersebut satu soal tapi dikerjakan dengan menggunakan dua versi terima kasih kita ketemu lagi pada pembahasan materi berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh